Intro 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 Mana suaranya? Hehehe Berasa lagi konser ga tuh? Hari ini Mimin ada film super duper mantep Gimana ga mantep? Dua monster prasejarah penguasa lautan Aduh mekanik di film ini Judelnya Mega Shark vs Giant Octopus Eh sabar sabar Mimin kenalin dulu ya pemain-pemainnya Ada Deborah Gibson yang meranin jadi Emma Mcnail Lorenzo Lamas yang jadi Alan Baxter Dan ada Faith Chow yang meranin jadi Seiji Simada Oke sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya Boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu Gratis tau Kalo udah yuk langsung aja kita ke alur ceritanya Di awal scene ini berlokasi di pantai Alaska Ini ada si ahli kelautan Emma Mcnail yang lagi neliti pola migrasi dari paus-paus nih Tapi di sisi lain ada helikopter militer yang lagi mau ngejalani misi rahasia mereka di atas itu Mereka jatuhin pemancar gelombang eksperimental ke dalam air Gara-gara itu paus-paus jadi keganggu dan malah jadi agresif gitu Bahkan ada beberapa yang sampai nabrak gletsernya pada runtuh itu gunung-gunung esnya Udah kacau begini ditambah lagi helikopternya juga ikut mabrak Dan ternyata disitu tersimpan dua monster prasejarah yang kekurung dalam es Disitu Mcnail lihat dengan mata kepalanya dia sendiri Begitu esnya hancur ada yang keluar dari pecahan es itu Nah alur maju nih di sebuah platform pengeboran di lepas pantai Jepang Tiba-tiba ada sesuatu yang ngeguncang tempat pengeboran itu Ternyata itu si gurita raksasa Padahal tempat itu udah gede banget loh Eh tuh gurita lebih gede lagi Oke balik lagi ke Mcnail Sekarang dia sama Vince ada di Poindium, California Disini dia dikasih tau Kalau dalam seminggu ini udah ada tiga kali kejadian bangke paus terdampar disitu Dan bekas lukanya semua sama Kayak terkoyak gitu Nah ini si Mcnail nemuin sesuatu yang kayak gigi hiu gitu Masih nancep di salah satu lukanya Tapi rekannya si Dick Richie Aduh namanya gak enak banget ya Hehehe Si Dick ini gak percaya kalau itu perbuatan hiu Dia yakin kalau itu paling kena baling-baling kapal tanker Saking keselnya Mcnail bilang kalau dia ngeliat monster-monster prasejarah itu Tapi tetep gak dipercaya Malemnya dia balik lagi ke TKP Mau nyabut sesuatu yang mirip gigi hiu itu yang dia lihat tadi Sementara itu di Jepang Dokter Shimada dari Institut Kelautan nemuin Ori Salah satu pekerja pengeboran Ori agak kecewa nih sama pemerintah Karena nutupin kejadian ancurnya tempat pengeboran itu Dibilang gara-gara kesalahan konstruksi Dan parahnya lagi Dibilang semua tuh tewas Padahal si Ori ini kan selamat Tapi ternyata si Mada tuh bukan bagian dari pemerintah Dia mau ngajak Ori kerja sama Akhirnya Ori ngegambarin apa yang dia lihat pas kejadian itu Giant Octopus Oke scene pindah dulu nih Di suatu pesawat Simba pramugarinya lagi ngecekin penumpang-penumpang Pesawatnya sempet berguncang karena ngelewatin cuaca buruk Baru juga kembali normal Tiba-tiba Hiu gede banget lompat puluhan ribu kaki dari laut Nyaplok pesawatnya Besok paginya si Mcnail bener dipecat nih Gara-gara pas ke Alaska itu ternyata kapal selamnya nyuri Punya nyedik Hari ini niatnya dia mau nemuin profesor lamanya Mantan pilot angkatan laut AS Lamar Sanders Dia mau ngasih unjuk apa yang dia temuin itu Setelah diteliti baru kelihatan jelas Kalau itu ternyata bener potongan gigi hiu Dan diperkirakan itu panjangnya 3 meteran Wadaw Mereka nyoba ngepasin sama ciri-ciri Megalodon yang udah punah sekitar 1,5 juta tahun yang lalu Eh, ini tiba-tiba si Mada nelpon Mereka akhirnya ketemuan Disini si Mada ngasih liat gambar-gambar dari Ori Yang nunjukin kalo itu tuh monster gurita Lagi bingung tiba-tiba ada paket Tapi ga ada pengirimnya Isinya itu rekaman video selama Mcnail nyelam kemarin Paling si Vince ya yang ngirim Baru tuh ya keliatan jelas Kalo 2 monster itu Megalodon sama Oktopus Raksasa Nah, pindahin lagi nih ya Kapal perang Amerika lagi nyari Megalodonnya nih Bener tuh Ga lama dateng Megalodonnya Taunya dateng lagi Malah makin ngamuk Nyerang kapalnya sampe hancur Aduh aduh Baru juga pada bangun Bobo Mereka ditangkep Terus dibawa ke pejabat pemerintah Alan Baxter Si Alan Baxter ini Mau minta mereka Buat ngancurin monster-monster itu Akhirnya mereka setuju Tapi dengan syarat Jangan dibunuh Ditangkep aja buat penelitian mereka Oke Mereka mulai nyari cara Buat narik perhatian monster itu Eh, ini Mcnail sama si Mada Berhasil nemuin ide Mereka baru kepikiran Kalo manusia bisa saling tertarik Karena aroma pheromon Hewan kan juga punya aroma pheromon Buat memikat laun jenisnya Oh iya Buat yang belum tau pheromon itu apa Hmm, cek bah google aja kali ya Sekarang Sisi Mada balik duluan ke Tokyo Buat mancing oktopusnya Bah disini mereka lagi mantau dulu nih Keliatan di radar ada tuh si oktopus Tapi tiba-tiba ilang Pesawatnya disuruh terbang lebih rendah Biar kedeteksi lagi Wah, bahaya banget sih ini Tuh kan bener Ditepak pake tentaklenya kan jadinya Besokannya Mereka dapet kabar dari si Mada Kalo si oktopusnya udah otw ke Tokyo Oke, udah siap otw juga nih Mcnail sama Sanders Masang perangkap hiunya di Teluk San Francisco Yap, sampe nih di lokasi Tapi alatnya macet Mana tuh monster hiunya juga udah berenang ke arah mereka Kenceng banget loh dia berenangnya Lebih keceng dari pesawat jet Dipaksa tuh akhirnya sama Mcnail Jebakannya berhasil dipasang Di sisi lain Baxter merintahin angkatan laut Buat siap-siap nembak hiunya Lagi nyoba kabur dari situ Kapal selamininya Nyenggol tuh hiu Jadi sedikit ilang kendali Mulai ditembakin nih dari kapal perang Mereka gak tau tuh yang kena atau enggak Dicari-cari tetep gak keliatan Mereka yakin kalo tuh hiu udah game over Pas mereka lagi kegirangan Tiba-tiba Tuh hiu nunggu lagi Langsung nyaplok kapal perangnya Abis itu Dia juga ngancurin jembatan Golden Gate Baxter ngubungin si Mada Ternyata di Jepang juga sama Gak berhasil Baxter nyaranin Pake senjata nuklir Buat ngelawan monster-monster itu Yang lain pada gak setuju Bahaya lah ya nuklir gitu kan Udah pusing banget mikirin cara apa yang harus dilakuin Tiba-tiba Mcnail dapet ide lagi Masih sama sih pake perangkat pheromon Tapi kali ini dibikin sama Jadi nanti mereka ketemu Dan bakal saling ngebunuh Mcnail yakin kalo dulu pas beku itu Juga mereka sebenernya lagi keadaan gelut Makanya deketan Mereka mulai nyari hiunya lagi nih Buat dipancing ke Semudera Pasifik Utara Ketemu nih Kebetulan mereka dapet kabar kalo ada kapal tanker yang diserang Mereka nebar umpan disana Pastikan masih di sekitaran situ Nah kan nongol kan Bisa henggol kapal perang mereka Yaudah mereka langsung jalanin kapalnya Biar si hiunya ngikutin Tiba-tiba kapal selam mereka diserang sama oktopusnya Tumbang tuh lima kapal Berhasil kabur dari oktopus Eh si hiu dateng lagi Lagi genting-gentingnya sepet-sepetnya lho mereka ribut Si pilot tiba-tiba cemen Gak berani jalanin perintah Dia malah nodongin pistol ke kaptennya Yaudah akhirnya Sanders yang ngambil lali kapal selamnya Duh udah makin deket Eh itu si hiu dililit sama tenta ke oktopusnya Tapi berhasil lepas Digigit itu tentaklenya sama si hiu Hilang tuh dua monster dari radar Ini posisi mereka sekarang ada di parit es dilepas pantai Alaska Tempat si monster-monster itu beku Hmm balik lagi dong Kapal selam mereka diserang lagi MacDale Sanders sama Baxter naik ke kapal selam ini Pas banget tuh hiunya ngegigit kapal selamnya sampai ke belah dua Semua kru tewas Hiunya lanjut ngejar kapal selam ini mereka Uh selamat bro Taunya kapal selam Jepang dateng Terus nembakin rudal ke arahnya Eh malah sekarang si oktopus yang dateng nyerang kapal selam Jepang Sengaja nih sama McNeil dibawa tuh hiu kesitu Jadi kan mereka berdua tuh yang gelut Digigit tuh beberapa tentaklenya sampai putus Makin ngamuk Akhirnya oktopus berhasil ngekek si hiu Si hiu mati dicekek Si oktopus mati ke habisan darah Akhirnya dua monster ini tamat riwayatnya tetep dalam keadaan lagi gelut ya Nah mereka lanjut nyari kapal selam Jepang Dan ternyata Shimada sama krunya masih selamat Di akhir scene Sanders dateng-dateng ngasih tau nih Kalau kedeteksi ada kehidupan organik misterius Tapi kali ini Di gunung berapi yang masih aktif Di laut utara Ya itu tadi alur cerita dari film Mega Shark vs Giant Octopus Emang gak ada kapoknya ya manusia Kalau namanya udah tertarik mah ya Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya Selamat malam Uuuuh Shhh Pekin 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 Pekin